Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di hadis yang ke-11 Tapi sebelum kita membahas tentang isi dari hadis ke-11 dari kitab Arabai Nawawi Mari kita bertawasul kepada Musonet Kepada Nabi Muhammad, kepada guru dan orang tua kita Ok, sekarang kita menginjak pada hadis yang ke-11 An-Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Ibn Abi Talib Disini, mohon maaf lagi yang kita pakai Isi lagi An-Abi Muhammad dari hadis ke-11 dari Arabai Nawawi An-Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Ibn Abi Talib Masih beti Cucu Rasulullah Sang pusen Cucu-cucu kesayangan Rasulullah Disini ada sebutan lagi Jadi, roihan itu bisa diartikan Yang berbau wangi Roihan itu bisa diartikan kesayangan Ini roihan Jadi, memang Zaidina Hasan dan Zaidina Posen itu Cucu-cucu kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita lanjutkan Kola da'u soko Abi Muhammad Hassan bin Ali Ibn Abi Talib Sibdi Rasulillah Zaidina Hasan da'u seperti ini Hafidtu bin Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Saya hafal Saya ingat sekali Apa yang di ucapkan oleh Mbah saya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ini hadisnya cukup pendek Tapi mungkin Banyak manfaat Banyak yang bisa kita ulas nanti Di hadis yang cukup pendek dan menarik Kola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Gak ninggal nosopo siro Maeng perkorok Yuribu kang Merakukan yang menjadikan engkau ragu Yuribu kang kaeng siro Yang menjadikan engkau ragu Ila ma Mareng perkorok Lah yuribu Lah yuribu kang ora Dadeake keraguan Kaeng siro Jadi Rasulullah Pernah bersabda seperti ini Tinggalkan Semua yang membuat Keraguan Apapun yang membuat engkau ragu Tinggalkan Sedangkan yang jelas Singkat Dadeake na'amu ragu Artinya yang membuat engkau yakin Sesuatu yang engkau yakini Lakukan Nah ini berhubungan Berkorelasi dengan Kaidah fikih Di Samratul Mardiyah Atau di Al-Inayah ini Berkorelasi Dengan Disini juga diterangkan Sama Intinya sama seperti ini Al-halalu bayinun Wal-haramu bayinun Sesuatu yang halal itu Sudah jelas Bahar romu Dan sesuatu yang haram itu Juga jelas Maka Ketika kita sudah dijelaskan Seperti itu Kita bisa memilih Apa yang halal Apa yang haram Apa yang bisa kita perbuat Apa yang tidak boleh kita perbuat Seperti itu Disini juga Kalau dikorelasi Bikin lagi Itu juga ada lagi gini Al-Yakinulayuza Lebih syak Disini menjelaskan Bahwa keyakinan itu Memang tidak bisa Digugurkan Dengan Suatu Keraguan Ada tingkatan tertentu Kemana sudah Pernah saya singgung Tentang keyakinan Ada Ainuliyakin Keyakinan Ketikot Jadi Ainuliyakin itu Sudah benar-benar Tau Atau Makrifat Nanti di bawahnya Ada yakin Ada don Ada syak Ada lagi Wah Itu tingkatannya Nah Disini menjelaskan Bahwasannya Memang ada sesuatu Yang memang Sudah dijelaskan Di syariat Dan Memang yang sudah Dilarang Di syariat Sebelumnya Kita bahas dulu Apa pengertian Syariat itu Jadi Syariat itu Di Sajarutul Makrif Dijelaskan Syariat itu Adalah Setiap Hukum Yang berlandasan Langsung Dengan Sabda Nabi Dan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi setiap Hukum Yang berlandaskan Langsung Dengan Quran dan Hadis itu Namanya Syariat Makanya Kita pernah Dengar Inilah Syariat Jadi Syariat Itu Adalah Sesuatu Yang Langasannya Nanti Quran dan Hadis Seperti itu Terus Berbedaannya Dengan Fikih Seperti ini Karena Kita Sering Menganggap Bahwasannya Syariat Itu Fikih Dan Seperti itu Ternyata Ada Perbedaannya Kalau Fikih Itu Ada Ilmu Jadi Kalau Syariat Menjelaskan Tentang Hukumnya Kalau Fikih Itu Tentang Ilmunya Selama Gini Di syariat Menjelaskan Bahwasannya Kita Diwajibkan Sholat Seperti itu Nah Ilmu Untuk Melakukan Sholat Ilmu Untuk Melakukan Atau Ilmu Untuk Mengetahui Bahwasannya Syarat Sah Atau Syarat Wajib Melakukan Sholat Itu Seperti Apa Itu Dibahas Di Fikih Itu Perbedaannya Jadi Makanya Fikih Itu Ini Juga Di Kitab Kuwaitu Sugro Di Kuwaitu Sugro Itu Penjelasannya Seperti ini Fikih Yang Disitu Menjelaskan Tentang Terperincinya Atau Cara-cara Untuk Melaksanakan Hukum Syarat Tersebut Seperti itu Kita Lanjut Kandungan Yang Kedua Dari Hadis Disini Itu Tentang Suatu Kehati-hatian Kita Terhadap Memilih Sesuatu Yang Haram Atau Yang Halah Kita Juluk Ini Itu Wira Kalau Wira Ahli Tasawuf Itu Pengertiannya Adalah Sangat Berhati-hati Dalam Melakukan Apapun Diora Duyant Rondok Rapate Duyant 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 Rondok Rapate Duyant Makan Tapi Ini Di Kuwaitu Sugro Bisa Kita Lihat Ini Dijelaskan Al-Warok Disini Dijelaskan Dukat Dikitabi Sajaratil Ma'arif Wal-Aqwal Sohibah 425 Bia Bia Nau Hasmun Wahhtiyah Tun Lik Lima Yutawah Hemu Minal Masholy Jadi Wirai Disini Imam Izzuddin Disini Imam Izzuddin Dikuatu Sugro Bisa Sesuatu Sesuatu Yang Berpotensi Kemaslah Hatta Jadi Watar Kuma Yutawah Hamu Minal Mahfazid Itu Meninggalkan Sesuatu Yang Berpotensi Kefasadan Kerusahaan Jadi Kita Meninggalkan Sesuatu Yang Itu Membuat Kematuratan Kerusahaan Itu Juga Disini Keterangan Dari Imam Izzuddin Jadi Tidak Hanya Sekedar Wirai Tentang Halal Haram Kalau Disini Lebih Kemaslahatan Umat Jadi Kita Misok Milire Apa Yang Bisa Menyebabkan Kemaslahatan Atau Kebaikan Apa Yang Bisa Menyebabkan Kemafsadahan Kerusahaan Ini Juga Diterangkan Seperti Ini Tentang Kemaslahatan Dan Kemafsadahan Jadi Sesuatu Itu Sesuatu Kemaslahatan Itu Ada Yang Tidak Berhubungan Dengan Kemafsadahan Atau Kerusahaan Contoh Wajiban Aum Manduban Aum Ubahan Jadi Sesuatu Wajib Jadi Ilmu Syarak Atau Sesuatu Yang Sudah D Perintahkan Oleh Syarak Seperti Wajiban Kesunaan Dan Kemubahan Itu Disitu Mengandung Kemaslahatan Jadi Kalau Disini Kita Harus Mirai Kita Harus Melakukan Sesuatu Itu Kewajiban Juga Harus Kita Lakukan Kesunahan Juga Kita Harus Lakukan Kemubahan Juga Kita Harus Lakukan Kewajiban Contoh Kemaslahatan Yang Tidak Ada Hubungan Dengan Kemapsadaan Contoh Kita Solak Padu Disitu Tidak Ada Kebaikan Semua Dari Mulai Awal Solat Itu Semua Maslahat Semua Baik Semua Nah Ini Kita Harus Lakukan Selanjutnya Dan Diantaranya Ada Kemapsadaan Itu Yang Tidak Berhubungan Dengan Kemaslahatan Ini Kalau Tadi Adalah Kemaslahatan Yang Tidak Berhubungan Dengan Kemapsadaan Tidak Berhubungan Dengan Terusahaan Ini Wali Aneh Sesuatu Itu Seng Isine Kerusahaan Tok Jadi Kita Melakukan Tidak Oleh Karena Itu Mengandung Maksada Seperti Itu Pengen Dati Wong Seng Wirai Menjaga Diri Berhati Hati Jangan Melakukan Kemapsadaan Ini Contoh Apa Makruhan Aw Makruman Semua Sesuatu Yang Makruh Semua Sesuatu Yang Haram Yang Diharamkan Oleh Syarah Diharam Al-Quran Dan Hadis Pasti Disitu Mengandung Kemapsadaan Disitu Pasti Mengandung Kerusahaan Seperti Itu Nah Ini Kemakruhan Dan Keharaman Ini Kalau Kita Lakukan Itu Bisa Melakukan Itu Bisa Menimbulkan Kemapsadaan Itu Otomatis Langsung Ketika Kita Melakukan Kerusahaan Ketika Kita Melakukan Sesuatu Yang Haram Contohnya Tuhan Murek Contohnya Ketika Awak Diri Iku Nyembah Selain Allah Ketika Kita Musyrik Haram Tidak ada Kemaslahatan Sama Sekali Kalau Di Atas Tadi Adalah Kemaslahatan Beda lagi Seperti Ini Memang Ada Juga Yang Disitu Juga Berkorelasi Dengan Kemapsadaan Atau Berhubungan Dengan Kerusahaan Dan Disitu Juga Ada Kemaslahatan Contoh Ini HP HP Ini Ada Kemaslahatannya Juga Ada Kemapsadaannya Ini HP Tapi Kita Juga Harus Lihat Makanya Kenapa Ada Kata Wirai Yaitu Disini Artinya Kita Harus Berhati-hati Melakukan Sesuatu Yang Berpotensi Kemaslahatan Walaupun HP Ini Banyak Maslahannya Banyak Kebaikannya Tapi Disini Ada Kemal Kemal Dorotanya Seperti Pisau Itu Juga Seperti Lindungan Agar Kemal Selahatannya Agar Kemal Sada Hanya Malah Kita Juga Harus Berhati-hati Kalau Kita Pengen Disebut Wirah Kalau Kita Pengen Menjadi Orang Yang Mengamalkan Dewi Nabi Muhammad Tadi Meninggalkan Semua Yang Meragukan Dan Melakukan Semua Yang Tidak Diragu Jelas Jelas Dilakuin Ini Contoh HP Contoh Pisau Contoh Televisi Kalau Televisi Itu Banyak Kemal Durotan Yang Memang Saku Kita Kembali Lagi Nah Ini Kalau Dibaitan Pake Halal 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 Wes Jelas Haram Wes Jelas Maka Kita Kudung Ngerti Ciri Ciri Kita Harus Yakin Apa Yang Kita Makan Mulai Dari Yang Kita Makan Mulai Dari Yang Kita Pakai Mulai Dari Yang Kita Gunakan Itu Usahakan Halal Apik Bersih Seperti Hadis Yang Kemarin Allah Itu Bersih Dan Tidak Menerima Selain Kebersihan Allah Itu Bagus Selain Kebagusan Disini Kadang Kita Bingung Untuk Menentukan Sesuatu Karena Untuk Menentukan Sesuatu Kita Tidak Bisa Jelas Secara Detail Apa Apa Ya Juga Harus Pokoknya Piyakinannya Awak Sah Sah Karena Bikin Seperti Itu Kok Rek Rek Juga Pernah Tak Di Koedusugro Seperti Ini Ini Koedusugro Tentang Vaslon Fimayubna Alil Vaslon Di Halaman 41 Disini Dijelaskan Sebenarnya Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Itu Harus Benar Benar Yakin Adakalanya Seseorang Itu Contohnya Agama Kita Harus Benar Benar Yakin Kalau Disini Penjelasannya Adalah Irfan Ini Tingkatannya Dure Kalau Dijatatan Kahi Bisa Dilihat Ini Irfan Nah Ini Irfan Wa Ma'rifatullah Wa Sifatuhu Jadi Yang Dimaksud Irfan Itu Juga Sama Dengan Ma'rifat Allah Mengerti Allah Bisa Melihat Allah Secara Langsung Dan Mengetahui Sifatnya Allah Itu Yang Dimaksud Irfan Nah Awad Dewi Untuk Apakah Ini Benar Benar Jelas Atau Tidak Contoh Sajalah Kita Ketika Masjid Itu Kan Awad Dewi Gak Mungkin Kalau Kita Bisa Menjaga Diri Dari Kesucian Mungkin Dari Rumah Awad Dewi Ketika Wudhu Sandalan Suci Kaki Terus Kita Pergi Ke Masjid Mungkin Kita Terjaga Kesuciannya Tapi Kan Ada Banyak Masjid Masjid Di Depannya Tidak Ada Kolam Kakinya Itu Menjaga Mengkhawatirkan Bagaimana Ini Solusinya Padahal Awak Dewi Harus Benar Detail Hati Hati Tapi Ketika Masjid Jumatan Banyakan Orang Orang Dari Luar Pasar Pasar Sati Langsung Munggah Tanpa Dia Cuci Kaki Dulu Lalu Bagaimana Nah Disini Dijelaskan Tapi Sebagai Besar Orang Awam Itu Ketika Berkeyakinan Itu Tidak Harus Dilevel Irfan Tapi Dia Hanya Dilevel Ketikot Yakin Awak Dewi Kiro Kiro Ini Ini Masjid Suci Seperti Itu Ini Adalah Rusoh Bagi Orang Awam Karena Sebagai Orang Awam Ya Lebih Enak Agak Rusoh Ini Juga Dijelaskan Disini Jadi Menurut Syekh Izuddin Berpendapat Bahwasannya Iktikotnya Orang Awam Atau Keyakinannya Orang Awam Itu Sudah Selevel Dengan Irfan Makanya Awak Dewi Enak Loh Enteng Jadi Tidak Perlu Bingung Waduh Terus Biasu Agak Sagi Ngomong Langsung Masjid Masjid Tidak 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 atau her jadi awal mulone sesemua sesuatu itu suci ya udahlah contoh awak dia bepeper karena dia enggak tahu ini suci apa enggak seperti itu ya udahlah karena al-asubin asyad bahara suci semua asal semua asal sesuatu semua suci udah pakai aja nggak apa-apa seperti itu sama dengan Hai pendapatnya saya isutin bahwasannya untuk orang awam itu ada rusuh yang enak banget ketika kita sudah beriakin seyakin makanya waduhi suci kita yakin ketika kita sholat syarat wajib rukun sholat sudah terpenuhi ya sudah maka wajib ya kita wudhu rukunnya wudhu syarat wajib syaratnya wudhu kita sudah melakukan ya sudah karena koyoto wudhu kita enggak tahu itu kita membasuh muka itu sampai air itu bener-bener nyampe atau enggak kan kita enggak tahu secara kita Atau kita berak kita bersuci itu lho banyu ini mau wajib tenang telurung wajib nyalir tenang telurung ini jenok siswa telah sebuah popora masih ada sisa kotorannya pandang karena ada gaseh telurnya masuk bernyusia yang mau terus bercewak selalu berbudulung ini nah mari kita pakai pendapatnya saya isutin ini lebih enak Hai ah min hama yudnaal itu kok bihakil awam waksarunga nah ini waksarunga yudna alabdoni wal usban sebagian besar sebagian besar itu yudna dan bangun alabdoni atasi dun penyono dun kira-kira buat usban usban itu adalah perkiraan jadi semuanya itu pikir lah contohnya kok bisa pikir sehingga don kaya-kaya kaya-kaya kok don bida lagi kalau syariat kalau pikir itu kaya-kaya semua kita bersuci ya don kita bersuci ya tapi don kaya mau kita enggak tahu kan air itu bener-bener merah roto tenang-nang burung ketika kita mandi wajib contohnya apakah air itu mau terus berbenu membuat terus meresak bener apa enggak akan kita ndak sampai seperti itu sementing syarat hukun sudah kita yakin naiku sah-sah kuasa rum yudna alabdoni wal usban jadi kebanyakan malam itu dibangun atas don dan usban usban itu perkiraan kisap kenapa karena wajib wajib ya kiri karena sulitnya sulit dijangkau nya keyakinan wal irbani dan kemanifatan susah kita tidak kita harus apa-apa harus detail kalau kita harus bicara tentang uang itu ketika wajib kita wajib itu hati-hati masalah duwe kan uang ini biasanya duwe ikimau kok dari pembelanjaan yang enggak bener biasanya panas itu kalau orang-orang yang mahrifat dan seperti itu kita nggak bisa kita bayangkan kalau semua orang mahrifat mungkin malah kita enggak enggak bakal jadi adanya muamalah enggak mungkin saja karena kita kata-kata panas wajib panas kita enggak bisa jadi beli apa-apa itu dalam muamalah seperti itu wakon luha makdun ala syukur wal auham sedikit juga dibangun atas syak wal auham syak suara mamang gak usah wakon lu gak usah mas nah itulah yang harus kita pertahankan dalam hadis tadi kita harus meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu-ragu kita harus tetap yakin atas sesuatu yang membuat kita tidak ragu-ragu mungkin kita bisa jelaskan lagi tentang masalah-masalahnya selainnya jelas kita mau wirai kita harus menjaga diri kita dari kebohongan kita harus jujur kita harus melakukan perintah Allah walaupun kita tidak bisa sampai belajar irban seperti tadi di wajib suruh dijelaskan paling tidak kita sudah berpiyakinan kita sudah melakukan metode metode atau ciri-ciri kalau sesuatu itu tadi adalah sesuatu yang halat tidak dari syarat hukumnya atau dari cara kita mendapatkannya semoga kita tetap diri-diri Allah pada hari ini walaupun kita masih belum sampai ke darit wirai paling tidak kita menjadi seseorang yang selalu didekatkan dengan Allah selalu didekatkan dengan ajaran-ajaran Allah karena ciri dari orang yang dikaratkan Allah menjadi seorang yang baik adalah dia orang yang dipermudah untuk melakukan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh